Viral sosok Erwin Dewi, caleg di Bondowoso nekat jual ginjal demi biaya kampanye. Erwin Dewi Sudanto, 47, warga desa Bataan Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengaku akan menjual ginjalnya untuk modal maju sebagai calon legislatif, caleg, DPRD daerah pemilihan di Kecamatan Bondowoso, Tenggarang, dan Wonosari. Erwin mencalonkan diri sebagai caleg setelah gagal dalam pemilihan kepala desa, KADES. Mantan KADES Erwin merupakan mantan kepala desa, KADES. Dia menjabat sebagai KADES Bataan periode tahun 2007 hingga 2013. Saat menjadi KADES, Erwin mengaku menjalankan amanat sebagai KADES secara totalitas. Saya waktu pelayanan pada masyarakat luar biasa walaupun gajinya sedikit, kata Erwin pada Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa, 16 Januari 2024. Menurut dia, saat itu gaji sebagai kepala desa sebesar Rp450.000. Kemudian pada akhir jabatan naik menjadi Rp1.050.000. Bahkan, saat itu Erwin mengaku sempat menjual rumah warisannya untuk kegiatan di desa. Dia mengaku mendapatkan penghargaan dari Bupati Bondowoso saat itu, yakni Amin Said Husni. Setelah masa jabatan habis, Erwin maju lagi di desa Bataan. Namun karena biaya mendaftar besar, akhirnya ia tidak jadi maju menjadi calon kepala desa. Tak berhenti di situ, Erwin juga sempat maju dalam pemilihan kepala desa, Tilkades. Selanjutnya, namun ia mengaku dijegal dengan tidak lolos di tahapan administrasi. Tahun 2021 kemarin saya nyalon lagi, tapi di desa Kajar. Tapi tidak jadi dan ada pada posisi nomor dua, Aku Dia. Jual ginjal setelah itu, Erwin mendatangi salah satu ketua partai di Bondowoso. Ia ditawari untuk maju sebagai anggota DPRD. Alasannya, Erwin terkenal baik dan memiliki masa di daerah pemilihannya. Saat itu saya bilang apa adanya, saya sekarang tidak punya apa-apa, kondisi ekonomi saya amruk total, mohon maaf jangan paksa saya nyaleg, karena biaya besar, ungkap dia. Namun, ketua partai itu meyakinkan dirinya akan membantu dengan berbagai program. Hal itu membuat Erwin sepakat untuk maju sebagai caleg. Setelah terjun di lapangan, warga sudah banyak yang tahu saya mau maju di pileg. Setelah pemberkasan kurang dua bulan, saya tidak dikasih kabar, ternyata saya digeser, ada yang mengganti posisi saya, papar dia. Perlu modal besar Erwin menyadari bahwa modal kebaikan saja untuk maju sebagai caleg tidak cukup. Perlu modal uang yang besar. Teman saya itu saat pileg 2019 bisa habis sekitar 2 miliar rupiah untuk caleg DPRD, ungkap dia. Di satu sisi, kondisi ekonominya tidak sedang baik-baik saja. Akhirnya dari sana saya tekat bulat untuk menjual ginjal saya, terang dia. Erwin mengaku tidak tenang jika tidak bisa berbuat untuk masyarakat, warga miskin, lansia, hingga duafa. Hal itulah yang menggerakkan dirinya menjual ginjal walaupun merasa sangat berat. Erwin mengaku sempat ada warga yang menghubungi dirinya melalui WhatsApp terkait hal tersebut. Tanya apakah sudah diangkat ginjalnya, mau dikasihkan berapa, terang ayah dua anak itu. Setelah itu, Erwin menghubungi orang tersebut untuk mendatangi dirinya. Ini tidak ada pabriknya, coba kalau ada yang mau hadir ke rumah saya, saya share lokasi, ucap dia. Namun setelah itu, dia tak mendapatkan respons dari warga tersebut. Erwin menilai warga yang menghubungi itu hanya iseng untuk menguji keseriusannya menjual ginjal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!